Saya punya pengalaman khas tentang ini Karena ada beberapa Di tempat saya itu Banyak kiai yang diwalikan Jadi satu ketika Saya pernah berkunjung Salah seorang kiai Yang dianggap wali cuma Beliau ini merokok terus Ya karena banyak tamunya Saya dimasih saya kata Pak ya merokok terus padahal Banyak yang bilang merokok itu haram Menunggu saya saja tulisannya Merokok membahayakan kesehatan Membunuhmu Terus Keliatannya karena daerah Tok Wali Tadi ngerti aku cuma Dan dia komentar Dia bahasa Indonesia nya gini Saya merokok cuma Bagiku merokok sangat tidak penting Tapi seandainya Tak buang sekarang juga Tidak masalah sama sekali Gitu Sementara Yang tidak setuju rokok Tiap hari yang ada di pikirannya Tentang rokok terus Dan dia sangat terikat dengan rokok Gimana cara membersihkan jiwa kemudian Caranya melakukan purifikasi Nah itu baru masuk Filsafat masyiknya Ini akak-akak sufi Ya katanya Ibn sini Purifikasi itu ada tiga level Pertama level Zahid Kedua level Abid Yang ketiga level Arif Zahid itu berarti Suhur Menghindar dari dunia Tidak terikat oleh dunia Level Level kedua Level Abid Berarti kita Mengisi aktivitas sehari-hari Dengan Ibadah Dengan mendekatkan diri Pada Allah Dan puncaknya adalah level Arif Kalau di level Arif ini kita sudah Ma'rifat Sudah ketemu dengan HGK Sudah ada tiga level Hari ini Harusnya kita mulai Latihan untuk Zuhur Meskipun berat Kamu boleh Butuh rokok Tapi jangan terikat Dengan rokok Saya punya pengalaman Khas Tentang ini Karena Ada beberapa Di tempat saya itu Banyak kiai Yang diwalikan Jadi satu ketika Saya pernah berkunjung Salah seorang kiai Yang dianggap Wali Cuma Beliau ini Ngorokok Terus Ya karena banyak tamunya Saya dimasih Saya ngerti Pak yai Ngorok Terus padahal Banyak yang bilang Ngorok itu Haram Membuku saja Tulisannya Ngorok Membahayakan Kesehatan Membunuhmu Nah Terus Keliatannya Karena Daira Tukwali Tadi ngerti Aku cuma Gitu Dan dia komentar Bahasa Inggrisannya Gini Saya Ngorok Cuma Bagiku Rokok Sangat tidak penting Jadi Seandainya Tak bulan sekarang Juga Tidak masalah Sama sekali Gitu Sementara Yang tidak setuju Rokok Tiap hari Yang ada Di pikirannya Tentang Rokok Terus Dan dia Sangat terikat Dengan rokok Jadi Dia Baru Lihat orang Rokok Pikirannya Langsung Lihat orang Rokok Pikirannya Langsung Jadi Sangat Tergantung Dan terikat Dengan orang Yang merokok Itu Itu Bedanya Dan tak Pikir-pikir Itu kan Gaya Ceritanya Jalalu Jendrumi Sama Seorang Sufi Temannya Jadi Jalalu Jendrumi Satu ketika Ngunjungi Temannya Yang Sufi Yang rumahnya Di pinggir pantai Kerjaannya Nelayan Rumahnya Cuma Gudung Kecil Tidak ada Tiap hari Hanya makan Tulang-tulangnya Ikan Jalalu Jendrumi Kamu Ayo ikut Saya ke rumah Di rumahnya Jalalu Jendrumi Itu Dia Kaya Raya Karena Jendrumi Yang Kaya Raya Terus Dikasih Makanannya Enak-enak Akhirnya Dia Sufinya Kami Katanya Sufi Kok hidup Penuh Gelimang Dunia Seperti Ini Jalapannya Jendrumi Aku Hidup Seperti Ini Tapi Di pikiranku Tidak ada Sedikit Dari Barang-barangku Ini Sementara Kamu Yang Biar Makan Tulang Ikan Memimpikan Barang-barangku Yang ada Di pikiranku Hanya Barang-barangku Yang Seperti Ini Jadi Jadi Yang Jadi Kamu Punya Segalanya Tapi Tidak ada Sedikitpun Yang Mengikatmu Seandainya Detik ini Ilang Semua Kamu Tidak Tidak Nangis Itu Namanya Tidak Terikat Itu Kamu Harus Latihan Dimulai Dari Yang Gampang Gampang Dulu Baru Yang Susah Susah Kan Banyak Sekarang Kamu Keterikatan Dengan Banyak Hal Kalau Sudah Tidak Terikat Dengan Apapun Maka Semua Aktivitasmu Jadi Ibadah Ibadah Itu Berarti Semua Aktivitasmu Hariannya Mengarah Pada Allah Sekolah Kuliah Ngaji Makan Jalan Jalan Itu Orientasinya Ke atas Semua Kalau Orientasinya Ke atas Pasti Terarah Jangan Guhatir Dan Puncaknya Dalam Arifat Kalau Kamu Selalu Kontakt Sama Yang Di Atas Otomatis Kamu Akan Ma'rifat Kamu Akan Kenal Siapa Yang Di Atas Itu Itu Nanti Levelnya Namanya Ma'rifat Oke Dan Terminal Pertamanya Untuk Jadi Orang Arif Itu Adalah Muridin Jadi Murid Dulu Dengan Segala Logikanya Metod Dua Nanti Itu Kamu Baca Aja Di Suluh Suluh Ibadah Dan Tafakur Puncaknya Disebut Kalau kamu sudah Ketemu Kebenaran Kalau istilahnya Ribnu Sina Adalah Akuatan Akuatan Itu Pengalaman Melihat Cahaya Dan Dari Situ Kamu Akan Merasakan Dampaknya Meskipun Kenapa Disebut Dampak Warna Warna Itu Bukan Tujuan Tujuan Hanya Akibat Sampingannya Macem-macem Mungkin Hidupmu Jadi Tentram Mungkin Semuanya Ternyata Terasa Ringan Mungkin Tiba-tiba Kamu Dapat Mujizat Mujizat Kenapa Jiwa Harus Dibersihkan Karena Dari Situ Allah Akan Emanasi Mengemanasikan Akal Faal Kalau Jiwamu Tidak Siap Jiwamu Tidak Bersih Tidak Bisa Masuk Kesana Pengetahuan Dari Akal Faal Maka Metodenya Beda Sama Para Filosof Kalau Para Filosof Dia Naik Sendiri Kalau Kamu Tidak Sanggup Naik Berarti Kamu Ambil Jalur Yang Lain Bersihkan Ibn Zina Gampang Karena Dia Kapasitasnya Nyampe Maka Dia Mencapai Ma'rifat Dengan Akalnya Kalau Kita Kan Agak Berat Caranya Ibn Zina Pakai Jalur Kedua Pembersihan Jiwa Bersihkan Jiwamu Kalau Dua-duanya Tidak Bisa Kita Berdoa Semoga Bisa Karena Tidak Akan Bisa Kembali Ke Allah Kecuali An Nafas Al Mugma'ina Dan Jalannya Disini Oke Dan Itulah Nanti Jadi Cikal Bakal Namanya Al Hikmah Al Masyriqiyah Filsafat Timur Hikmah Timur Dari Rasional Ke Spiritual Dan Itu Nanti Akan Memicu Lahirnya Generasi Baru Lanjutnya Filsafat Peripatetik Yang Dikenal Filsafat Illuminatif Itu Gelombang Kedua Dalam Dunia Filsafat Islam Yang Kita Pelajari Hari Ini Masih Gelombang Pertama Namanya Peripatetik Ibnu Sina Sendiri Pernah Nulis Buku Yang Judulnya Mantik Al Masyriqiyin Jadi Mantiknya Orang-orang Yang Tercerahkan Kenapa Kenapa Pakai Istilah Timur Karena Timur Adalah Simbol Dari Cahaya Dan Barat Adalah Simbol Dari Kegelapan Maka Keliru Kalau Kiblatmu Itu Barat Oh Iya Timur Itu kan Matahari Terbit Dari Timur Munculnya Cahaya Itu Di Timur Dan Penggelam Cahaya Di Barat Barat Adalah Simbol Dimulainya Kegelapan Nah Maka Sebenarnya Kita Hari Ini Kebalik Wah Kok Timur Kiblat Barat Harusnya Barat Yang Kiblat Timur Karena Cahaya Ada Di Timur Karena Kiblat Kita Barat Maka Kita Kita Ikut Gelap Hari Ini Dan Kenapa Kok Kita Bapak Nyari Kiblat Barat Karena Ternyata Kita Sedang Kehilangan Cahaya Padahal Cahaya Itu Ada Di Tempat Kita Sebenarnya Kita Kehilangan Cahaya Karena Kita Sering Membutakan Diri Sendiri Banyak Jalan Yang Bikin Kita Membutakan Diri Sendiri Banyak Hal Yang Bikin Kita Membutakan Diri Sendiri Dan Nantikan Sudah Lama Wati-wati Hati-hati Al-Islam Mahjubun Bi-Muslimin Islam Itu Cahaya Tapi Cahaya Itu Sering Teralingi Tertutup Oleh Orang Islam Sendiri Maka Jadilah Cahaya Karena Kamu Sumber Cahaya Nah Kok Kamu Yang Bercahaya Malah Sekarang Kiblatnya Ke Barat Dan Dan Itu Sudah Diwanti Wanti Sebenarnya Oleh Ibnu Zina Dalam Mantek Al-Mashriki Ya Ada Tiga Bunging Yang Mau Saya Sampaikan Berkenaan Dengan Filsafat Timur Ini Karena Ibnu Sinan Nulistika Bunging S congress S S S Terima kasih.